Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai liang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, test, aplasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan juga saya akan merekomendasikan untuk 4 senapan angin yang ada di bangsa ini tapi akan kita watch untuk spek-spek 4 senapan angin ini dan disini juga ada propong untuk cek gudang untuk harga-harga senapan angin ini dan sebelumnya saya merekomendasikan untuk senapan angin yang akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nekabannya saya doakan baik-baik saja, silahkan selalu dilanjakan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin ini saya doakan semoga jika kalian tulah satu, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian juga akan menonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke, kita mulai saja untuk mereview untuk spek-spek senapan angin ini untuk yang pertama itu ada senapan angin F-Elecron WTP ada juga senapan angin F-Elecron Gubara ada juga senapan angin baraku dari tenang itu F-Elecron Mahamer kita akan terus dari bagian sini, dari bagian depan kita bahas dari senapan angin yang perdama dulu ya untuk senapan angin yang pertama ini, Nasne ini menggunakan halus H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk selombongnya, ordiameternya itu 22 untuk pan... eh bener untuk panjangnya, panjangnya itu 60 cm, alatnya 20 cm, ordiameternya 14 cm dan di bagian sini, di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup laras karena disiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua dan untuk di galeri senapan angin itu ada gratis perdam untuk disitu ya pembelian senapan angin di galeri senapan angin ini sudah mendapatkan gratis perdam gitu dan untuk bagian sini, di bagian bawah sini itu ada bagian tabungnya terutupnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga di bagian sini itu ada bagian cincin laras untuk cincin laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya untuk cincin laras itu gunanya sebagai memperkuat atau memperikas antara laras dan tabung sehingga tidak mentunda goyang saat kalian gunakan untuk beyberlu intinya akan amat banget kalau sudah ada bagian jincin larasnya seandainya kalau disini ada cincin larasnya kita akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburuh pasti tidak akan dapat selesai makanya disini dilengkapi jincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang ini sedang saat kalian gunakan untuk berburuh intinya akan amat banget kalau sudah ada bagian jincin larasnya gitu dan untuk bagian pencon 비슷an angin bagian pencon cetanya itu ada di bagian sini untuk pengin acaba duruk sudah menggunakan minikup sehingga tidak perlu kumpulan tambahan lagi untuk kompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor gitu intinya dari pompa PCP kita bisa diganti dengan kompa kompresor juga bagian malameternya ada di bagian sini untuk kapas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian sih jangan sampai di nol kan intinya kesenapan angin kalian pas selesai awal itu tabunya tidak mudah bojol juga makanya kalau bisa secara aja jangan sampai terlebihkan apalagi di nol kan ini kesenapan angin kalian pasti tidak mudah usah untuk tabunya itu juga tidak mudah bojol juga gitu dan terus bagian tengah lagi sih itu ada bagian chambernya juga chambernya ini menggunakan chamber seri 6 semi CNC untuk senapan angin ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC tapi masih semi CNC untuk bagian sini di bagian atas saja ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau ini penaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas chamber ada di bagian sininya untuk di tengah sini di tengah-tengah ada bagian pengisian purung pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine ada magazine dan juga ada single yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai karena ada dua pengisian semisal kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau deskripsnya ini bisa diganti dengan single saja karena ada dua pengisian gitu dan di bagian sini juga ada bagian tarikannya untuk di sebelah chamber itu ada bagian tarikan tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever intinya benar banget kalau sudah menggunakan tarikan seat lever ke small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar dan small game itu untuk bulan kecil ini jangan sampai kembali kalau menggunakan stand wall yang big game itu yang beran jadi yang small game itu yang kecil gitu ya kalau bagian sini juga ada bagian trigger-nya untuk trigger-nya ini menggunakan trigger mark karena di sinapan angin untuk ada dua trigger ada trigger mark dan juga ada trigger classic tapi kalau sinapan angin F-Acon WTP ini sudah menggunakan trigger mark dan untuk di bagian atasnya trigger itu kalau ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang fungnya sebagai pengaman untuk sinapan anginnya agar tidak dipakai sembarang orang semisal dipakai orang-orang itu akan baik-baik karena sinapan angin ini bukan mainan makanya kalau yang sudah ada lagi gunakan sinapan angin ini amankan saja dengan memuncet pengaman picu atau safety trigger-nya saja intinya agar aman dan pasti dipakai untuk sembarang orang gitu santai oke lalu beres ke bagian belakangnya untuk di bagian belakang itu ada bagian popor untuk popor ini menggunakan popor tumbler yang terbuat dari bahan kaya manis sehingga pewa dan pasnya tidak mudah patah dan untuk di belakangnya di bagian atasnya ada bagian selatang pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian ini bisa di atas sesuai dengan selera kalian karena bisa di ataskan dan bisa diturunkan saja gitu dan untuk di belakangnya ada bagian cenderet bau yang terbuat dari kaya pun pas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bercender di bau kalian gitu oke tadi untuk spek-spek senapan angin yang F-Econ WTB sekarang kita langsung ke senapan angin yang kedua itu senapan angin F-Econ Boombare untuk F-Econ Boombare ini itu asalnya menggunakan lalas besi limus yang pastinya sudah dilengkapi dengan selera nombang juga untuk selera nombangnya ini ada dobel selera nombang ya dan untuk ordernya itu ordernya itu 22 untuk panjang lalasnya panjangnya itu 60 cm ordernya 2 besi order diameternya 14 dan di bagian sini juga ada bagian penutup lalas untuk penutup lalas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga gitu untuk bagian sini juga ada bagian tabung yang untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc untuk di antara lalas dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cinjilas juga untuk bagian cinjilas itu sebagai memperkuat atau memperikat antara lalas dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu nantinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cinjilasnya hanya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu untuk bagian pengisian angin bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini sama kayak yang atas ada di sebelah sini untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini-plit sehingga tidak perlu pukulur tambahan lagi untuk pembahannya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian itu bisa banget pompa-nya dengan pompa kompresor juga untuk bagian magneternya untuk magneternya itu ada di kebalikan dari pengisian angin yaitu ada di bagian sini sama kayak yang senapan angin yang pertama ada di bagian sini ya untuk kapasitas anginnya itu juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ini jangan sampai dilebihkan apalagi di nol-kan untuk bagian cember cember yang juga sama menggunakan cember dual seri 6 semi-CNC untuk di bagian atas ini itu ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah cember untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya ini ada dua pengisian ya dan untuk dams ini di bagian sini tuh ada bagian set tarikannya untuk tarikannya ini ini sudah menggunakan tarikan model atau tarikan Z-lever intinya sudah tidak tidak terlebih lagi menggunakan taikan del-del tapi di sini sudah menggunakan tarikan model atau tarikannya z-lever sehingga earlier terlebih mudah banget oke pasti enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk di bagian sini juga ada bagian triggernya untuk triggernya ini juga sama menggunakan triggernya untuk bagian atasnya triggernya itu ada bagian safe triggernya atau pengaman bicunya dan untuk bagian stealth powernya itu ada bagian belakangnya sini untuk stealth powernya itu bisa kalian putar ke kirim small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan bisa yang intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya dan untuk bagian popor ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih dan pasnya tidak mudah patah walau yang tadi menggunakan popor tombol kali senapan angin yang kedua menggunakan popor klasik dan untuk bagian atasnya popor itu ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinecturkan untuk sesuai dengan selera kalian dan dibelakangnya popor juga ada bagian senen bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersennya di bau kalian oke kita terus sepeksi senapan angin yang kedua selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang ketiga untuk senapan angin yang ketiga itu ada senapan angin efekon barakuda untuk panjang alasnya panjangnya itu 60 cm, alunya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian ujungnya alas itu ada bagian penutup alas untuk penutup alas itu sebagai parada sebagai parada, sebagai parada, sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan parada juga intinya kalau kan selesai senyap, cekolensis banget gantinya menggunakan parada dan untuk di bagian nyalas itu ada bagian tabung yang utupnya ini menggunakan tabung fenam 500 cm untuk 4 senapan angin ini menggunakan tabung 26 cm, tidak menggunakan tabung GSM dan untuk setelan alasnya tabung tidak dilengkapi dengan bagian 1 dinas juga untuk bagian dinas itu sebagai pemberikan atau untuk pemberikan atau melindungi ini adalah setelan kum tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya agar aman banget saat kalian gunakan untuk berburu tidak akan goyang-goyang kalau sudah ada bagian cincin larasnya untuk bagian pengisian angin, untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian angin ini untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini kubur sehingga tidak perlu kubur tambahan lagi untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa menggunakan pompanya dengan kompa kompresor juga dan untuk bagian magneternya, untuk magneternya kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan intinya agar senapakan angin kalian itu pasti tetap awal tetap punya tidak mudah makanya kalau bisa itu secara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian cember, cembernya juga sama menggunakan cember dual seri 6 semi CNC untuk diartikan cember itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian yang perlu, pengisiannya itu ada di tengah-tengah cember pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian tarikannya itu tarikannya itu menggunakan tarikan z-lever bukan lagi menggunakan tarikan grander dan sudah menggunakan tarikan yang modern sehingga terlebih enteng banget lepasnya akan mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan z-lever bagian cell phone, bagian cell phone itu ada di belakang cember bagian cell phone ini misalkan kalian putar ke kiri itu small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermisal small game itu untuk buruan kecil dan untuk bagian bawah sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan triggernya dan di bagian atasnya triggernya itu ada bagian safe trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapakan angin yang agar tidak dibakai sembarang bagian orang nantinya akan aman banget kalau kalian sudah punya pengaman picunya atau bagian safe trigger dan bagian popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lipat dan pastinya tidak mudah patah untuk bagian popornya ini sama kayak senapan angin yang pertama kayak senapan angin yang WTP menggunakan popor tombol bukan menggunakan popor kasi gitu ya dan untuk bagian atasnya popor itu ada bagian sertaan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan untuk selai antara kalian kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa di atasnya saja kalau sudah suka yang lebih tinggi bisa diturunkan saja mudah banget dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet mula sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian disini pembuatannya dari karet mentah gitu ya untuk lagi kita sudah banyak 3 spek-spek senapan angin sekarang kita ke senapan angin yang terakhir itu senapan angin F-Ecron Mahameru untuk senapan angin F-Ecron Mahameru ini sudah dilengkapi dengan selambung juga untuk selambungnya itu odinya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12 cm odiameternya 14 cm dan di bagian ujungnya laras itu ada bagian perempu laras untuk perempu laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian bisa menggunakan peredam untuk bagian labunya labunya disini menggunakan labung venom 500 cc dan untuk di antara ras dan labu sudah dilengkapi dengan bagian 1 cincin laras juga untuk cincin laras itu sebagai memperikat atau memperperat antara ras dan labu sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburutnya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya misalnya kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburut pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin-cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburutnya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya dan bagian pengisian angin untuk pengisian angin sudah ada di sebelah sini pengisian angin sudah menggunakan minikupas sehingga tidak perlu kubur tambahan lagi untuk kompanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa gantinya dengan kompa kompresor juga dan bagian manamater untuk manamater itu ada di bagian kebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sini untuk kapasitas anginnya itu juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai ribu bulan kali jangan sampai dianorkan intinya agak senaman angin-angin tetap alut tetap punya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa itu secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dianorkan gitu lalu bagian di bagian tengah ini ada bagian chambernya untuk chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC untuk 4 senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua bukan full CNC tapi masih semi CNC dan di bagian sini di bagian atasnya baik ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya dan bagian pengisian angin untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian tarikannya itu ada di sebelahnya chamber di bagian sini untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever untuk keempat senapan angin ini sudah menggunakan tarikan setelah semua bukan lagi menggunakan tarikan grander sehingga itu lebih mudah banget dan pasti antik banget saat kalian gunakan untuk berburu dan bagi standpon yang itu bagian standponnya itu ada di bagian sini untuk standponnya itu bisa kalian putar ke kaki itu small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berbesar misalkan kayak lebih biawa dan lain sebagainya yang ini berburu-buru-buru yang berkaki 4 kalau yang small game itu baru yang berbeda misalkan kayak tupai burung dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan standpon itu jangan sampai kebalik yang big game itu yang kecil dan untuk di bagian bawah sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan triggermag bukan lagi menggunakan triggernya dan untuk di atur juga itu ada bagian safety trigger atau pengalaman pitunya yang punya sebagai pengaman itu senapan angin agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau sudah lagi gunakan senapan angin ini amannya saja di dalam set pengaman pitunya atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan untuk di bagian sini itu ada bagian popularnya untuk popularnya ini menggunakan poparkasi yang terbuka dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pasti tidak mudah patah ini akan ada bahan kalau pembatannya hanya dari bahan kayu maoni dan untuk di atur juga di atur sini itu ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dilatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk di belakangnya ada bagian setelan bau yang terbuka dari kalah tentas sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke terlebih dahulu kita bahas untuk spek-spek senapan angin sekalian terlebih dahulu bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama untuk harga senapan angin yang efekon WTP harganya cuma Rp3.100.000 saja itu juga cuma harga cuci gudang dan pasti kalian kalau membeli senapan angin sudah melakukan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas talisan dan gantung yang puluh-puluh tas magazin pedang dan juga ada STKS nya juga untuk senapan angin yang kedua senapan angin , kunjung berada harganya cuma Rp2.750.000 saja ada kelengkapannya, tas talisan dan gantungan puluh-puluh tas magazin pedang dan juga ada STKS nya juga untuk senapan angin yang terakhir warga senapan angin yang F.A.R.O.N. Maharin harganya cuma Rp 4.200.000 saja juga sama ada kelengkapannya ada 7 kelengkapannya ada tas, talisan, dan gantungan puru-puru tas, magazine, perdam dan juga ada STKS-nya juga dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin kalian itu wajib membunuhi nomor yang ada di bawah ini saja harganya yang murah banget dan pasti kalian juga mendapatkan kualis yang mata perangai dan pasti sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget dan untuk penurusnya itu ada 7 boris yang banyak banget jangan sampai gak bisa untuk senapan anginnya bulan di order aja gitu dan untuk pembayaran ada 2 cara ada cahat COD dan juga cahat transfer atau bayar tempat cahat COD pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp 100.000 saja untuk anda jadi kasi harisan anda untuk cahat transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja atau di deskripsi saja gitu oke itu sedikit rekomendasi saja jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like untuk ketikkan dan di tulis di kolom komentar di bawah ini saya Dila Pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh